So just don't get overwhelmed, then you'll make it out, then you'll be just fine, I promise you don't have to worry about a thing, don't let it break you down, you got me bias Melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, terlihat pertarungan antara geng Bovurin melawan geng Kill saat ini sangatlah tidak seimbang Karena situasi saat ini terlihat banyak sekali pasukan daripada geng Bovurin dihajar habis-habisan oleh para pasukan geng Kill Tentu saja Nire yang melihat hal ini merasa bahwa saat ini situasinya sangatlah buruk dan juga sangatlah mengerikan Banyak sekali terlihat anggota geng Bovurin kewalahan, babak belur dan juga dihajar sampai mereka dah bisa bertarung lagi Nire yang cuma bisa berlindung dibalik badannya Suho Hayato, dia merasa kalau dia hanyalah mengganggu Suho Hayato Karena kan Suho tidak bisa bertarung dengan bebas Nire pun berpikir dengan keadaannya sekarang, dia telah lama mengikuti Sakura, mengikuti Sugishita, mengikuti Suho Hayato Akan tetapi dia tetap sejak tak bisa merasa diandalkan Nire pun semakin putus asa dan juga merasa kalau dirinya itu menyedihkan Akhirnya Nire pun mencoba untuk menguatkan tekadnya dan juga menguatkan mentalnya Untuk bisa membantu teman-temannya yang saat ini sedang dihajar habis-habisan oleh para pasukan geng Kill Meskipun kenyataannya saat ini dia hanya bisa menangis dan juga hanya bisa gemetaran Tetapi akhirnya Nire pun berlari ke depan dan tidak lagi berlindung dibalik badannya Suho Hayato Melihat hal tersebut tentu saja Suho Hayato langsung kaget dan dia langsung memanggil Nire Akan tetapi Nire tidak menghiraukannya dan Nire langsung berlari semakin cepat Semakin cepat semakin cepat akhirnya Nire pun menerjang salah satu daripada pasukan geng Kill Akan tetapi terjangan dari Nire tidak telah menghasilkan apa-apa Alih-alih mengalahkan salah satu pasukan dari geng Kill tersebut justru Nire lah yang dihajar oleh mereka Keparan Nire dipukul, rambut Nire dijambak, dan juga Nire ditendang kepalanya dengan keras Nire pun langsung tersungkur dan juga terkapar Nire yang saat ini kesadarannya hampir hilang dia pun berpikir Ternyata semua yang dilakukan tidaklah berjalan lancar Dan dia merasa kalau dirinya itu terlalu optimis Nire yang saat ini sedang sekarat tiba-tiba ingin langsung dihabisi dengan cara dipukul dengan tongkat Sakura yang melihat hal tersebut tentu saja langsung kaget Dan dia pun langsung seketika merasa gagal menjadi seorang ketua kelas Sugairu, Sugishita, Kiriwo yang melihat hal tersebut pun juga merasa tidak akan sempat untuk menurung Nire Akan tetapi tiba-tiba, tuar, salah satu ledakan besar terjadi Dan ternyata Renkaji datang ke medan pertempuran Bahkan tidak hanya Renkaji yang datang ke pertempuran Tetapi juga rekannya si Inamoto dan juga Kusumi juga ikut membantu Tentu saja kedatangan Renkaji dan juga kawan-kawan membuat semuanya terkejut Tidak terkecuali dengan Sakura, Kiriwo, Sugishita, Swahayatu dan juga Sugairu Mereka semua kaget dikarenakan bagaimana mungkin Renkaji dan juga kawan-kawan bisa berdatang ke tempat ini Inamoto yang ada di sana pun langsung menganalisa pertarungan Dan dia pun berhasil mendapatkan kesimpulan Kenapa para geng bufurin bisa kalah? Itu karena para pasukan geng kil menandai orang-orang yang bertarung dengan baik Dan juga mereka diuntungkan karena menang dengan jumlah Akan tetapi Inamoto bersyukur karena mereka datang tepat waktu Kehadiran Renkaji di medan tempur itu membuat para pasukan daripada geng kil merasa ketakutan Karena mereka tahu kalau Renkaji jika dia marah maka dia akan menghajar siapapun dan dia akan membrutal